Ketika terjadinya perang dunia kedua, Finlandia yang pada saat itu berpenduduk hanya 4 juta orang, mempunyai sebuah organisasi sukarelawan wanita, yang anggotanya mencapai hampir 1.4 juta orang. Seperti apakah kisah dari Lotas Fed ini? Simak terus dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Sumber utama video ini berasal dari buku Villain at War, Winter War 1939-1940, karya Vesanenye dan juga kawan-kawan. Lotas Fed ialah organisasi paramiliter tambahan, di mana anggotanya khusus perempuan dan bersifat sukarela. Ia dibentuk pada tanggal 11 November 1918. Tujuan awalnya ialah untuk membantu perjuangan kaum Garda Putih Finlandia yang digawangi oleh para Yeager dan juga dipimpin oleh Mannerheim untuk melawan Garda Merah saat perang sipil di negara tersebut. Simbol swastika yang diadopsinya memang lebih awal diperkenalkan ketimbang Nazi, yaitu pada tahun 1918 oleh Angkatan Udara Finlandia. Simbol ini lantas diikuti oleh lembaga lainnya di Finlandia, termasuk Lotas Fed. Para anggotanya tentunya tidak ditempatkan di garis depan untuk bertempur, melainkan bertugas di bidang medis, logistik, mengobservasi musuh, komunikasi, dan unit pendukung lainnya. Fanny Lou Connen ialah pemimpin paling terkenal dan terlamat di organisasi ini. Ia memimpin Lotas Fed pada medio 1929 hingga 1944. Ia bahkan pernah mendapat penghargaan dari Jerman, yaitu Order of Merit of the German Eagle. Lotas Fed makin berkibar namanya saat terjadi Winter War. Bersama dengan organisasi lainnya seperti Civil Guard, kontribusi mereka tak bisa dianggap remeh. Jumlah personilnya pun membludak menjadi ratusan ribu, tepatnya 242 ribuan orang. Dengan demikian, Lotas Fed ditahibiskan sebagai organisasi paramiliter tambahan terbesar di dunia saat itu. Jumlah tersebut sangatlah luar biasa jika dibandingkan dengan populasi penduduk Finlandia yang hanya 4 juta orang. Ini menandakan antusiasme serta nasionalisme warga Finlandia. Kontribusinya yang besar selama perang musim dingin secara tidak langsung cukup membuat Soviet kerepotan sekaligus kesal bukan main. Atas sedesakan Soviet, Lotas Fed dipaksa untuk dibubarkan, termasuk organisasi lainnya yang berkaitan dengan fasis yang mendukung perang melawan Soviet. Pembubaran ini dilakukan pada 23 November 1944, atau saat Perang Lanjutan atau Continuation War masih berlangsung. Selama perang, ada sekitar 291 anggota Lotas Fed yang meninggal. Penyebabnya diantaranya karena sakit, terkena serangan udara, kecelakaan, dan juga yang lainnya. Sebuah museum untuk menghormati para pejuang Lotas Fed juga dibangun di kota Helsinki. Demikianlah kisah dari Lotas Fed, bersama-sama dengan Yeager, Civil Guard, serta kepiawayan Marsakal Mannerheim adalah elemen-elemen penting negara kecil ini, selama paru pertama abad ke-20 yang penuh dengan konflik. Terima kasih telah menonton!